Jokowi kedatangan warga Cipinang Melayu Jati Negara Jakarta Timur dalam aksi yang disertai bakar lilin di depan rumah dinas Jokowi di Jalan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat warga ternyata memrotes rencana Komisi Pemilihan Umum memindahkan lokasi pencoblosan ke tempat yang lebih jauh. Sedikitnya 30 warga Cipinang Melayu Jati Negara Jakarta Timur menggelar aksi damai di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jokowi di Jalan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Malam. Aksi ini diwarnai dengan bakar lilin sebagai ungkapan berkabung warga. Mereka menolak rencana KPU memindahkan TPS dari Kelurahan Cipinang Melayu ke Kelurahan Halim. Mereka juga menilai pemindahan lokasi TPS ditambah jarak lokasi yang jauh akan membuat warga enggan menuju TPS. Mereka khawatir kehilangan hak suara apalagi rencana itu tanpa disosialisasikan terlebih dahulu. Pertanyaan kami kenapa 2014 ini tanpa ada sosialisasi ke masyarakat kami ditindakkan ke Kelurahan Halim Perdana Pusuma. Itu kan ada tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini yang berkaitan dengan pemindu. Dari hasil pertemuan antara perwakilan warga dan Jokowi, Gubernur berjanji akan segera mengunjungi lokasi dan berusaha menyelesaikan kasus ini. Arufah Supandi melaporkan dari Jakarta.